Ya memang harus saatnya sih, kalau misalnya aku balap lagi di GP2 next year, mungkin berbeda lagi hasilnya. Mungkin hasilnya nggak sebagus itu, karena ada kompetitor lain yang mungkin di tahun berikutnya memang lebih bagus. Jadi, kalau ditanya, kalau misalnya nggak, ya mungkin nggak balap sama sekali. Sudah selesai, sudah selesai. Halo semuanya, selamat datang di konten Indor Racing mit Indodriver episode 6. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sering banget direquest oleh penonton kita. Ya, the one and only idola kita semua, Rio Haryanto. Ya, gue gugup banget nih sebenernya nih. Ketemu sama Rio nih mimpi banget. Ya, terima kasih buat GMX Phantom sih, makanya bajunya gue pake nih gara-gara ini nih. Freshly ngoprol banyak dengan Freshly di channel YouTube GMX Phantom. Kalian nonton aja tuh, dia bahas semua tentang balapan dari sudut pandang pembalap lah. Jadi, lengkap semuanya disitu. Jadi, yang di konten ini kita bahas ya, pertanyaan-pertanyaan receh dari netizen aja. Ya, jadi ya, gue cek Instagram dulu. Oh iya, panpek dulu nih. Kan, Indonesia Racing tuh awalnya sebenernya bukan Indonesia Racing. Awalnya kan, gue ngikutin lo dari GP2 tuh. Terus, naik ke F1 kan tuh banyak drama tuh. Terus, ya jadi semangat kan gue. Jadi kayak, ngikutin mulu semua berita tentang lo tuh. Terus, nyampe F1 kan. Gak ada media satupun yang kayak ngeberitain gitu. Ada satu kan, tapi kayak 6 jam setelahnya kan. Jadi, kan gue males gitu. Gue dapet beritanya tuh lebih cepet. Jadi, kayak satu seri, oke lah gak ada. Dua seri, gak ada juga. Tiga seri, ah gue bikin sendiri lah gitu. Yaudah, gue bikin sendiri tuh awalnya. Namanya Formula Indonesia. Formula Indonesia. Iya, ngikutin Rio kan. Jalan setengah musim. Eh, Rio-nya gak lanjut gitu. Terus, netizen-netizen bilang kan. Kok Rio doang gitu kan. Formula bukan itu doang kan. Bawa-bawanya juga ada. Sean Gulayel juga ada. Yaudah, gue beritanya Sean Gulayel juga kan. Terus, dipinta lagi. Itu Formula 4 juga banyak pembalap Indonesia. Oh iya, nanti gue. Yaudah, tambah lagi ada Presley, Kezia, Cannon. Jadi banyak kan. Terus, generasi itu hilang gitu. Dan gue suka balap motor. Jadi kayak, eh, Formula Indonesia gak oke lagi namanya gitu. Yaudah, ganti Indo Racing gitu awalnya. Dia beritain balap motor, balap mobil, semua tuh. Makanya, Iya, jadi Indonesia Racing sebesar ini sekarang tuh gara-gara Rio. Oke. Terima kasih banyak. Ya, akhirnya juga bisa ketemu siapa yang megang Indonesia Racing ini siapa sih. Karena sering banget ngeliat di feed gue. Kadang Indonesia Racing beritain, ya itu tadi, F1, motor, terus, ya waktu itu juga, ya terima kasih banget udah ngikutin perjalanan karirku selama di, ya dari GP3, GP2, F1. Lalu juga, ya ada pembalap Indonesia lainnya juga kan. Jadi, ya semoga Indonesia Racing ini bisa terus, terus, bisa, apa ya, bisa berkembang lagi. Makin banyak followernya. Bisa makin diminati banyak orang di Indonesia, ya. Ya, dan untungnya pada saat lu ke F1 tahun itu, F1 lagi seru-seru, ya kan? Baita Lewis sama Rosberg. Sama Rosberg. Jadi, kayak penonton Indonesia yang ngikutin lu, tiba-tiba jadi fans F1 tuh sekarang. Jadi, kayak Rio Harian tuh sangat berjasa dengan F1 juga. Ya, dan 2016 itu kan lu kayak dari GP2 kan gak ada supportnya gimana-gimana tuh. Dari penonton Indonesia, terus, tiba-tiba naik ke F1, hampir setiap negara kan sambutannya gila-gilaan tuh kalau di Indonesia. Jadi, gimana tuh kayak pembalap ngeliat lu, kan lu gak juara GP2 kayak juara dunianya gitu. Tapi kayak, iya pembalap top 5 aja lah gitu. Terus pembalap-pembalap kayak Sebastian Piatol ngeliat tuh kayak, kok ini disambut banget gitu. Ya, ya memang, karena untuk masuk ke F1 itu kan gak banyak pembalap ya yang bisa masuk ya. Karena setiap tahunnya juga paling ada satu atau dua new driver kan. Dan kadang pun juga belum tentu ada new driver yang bisa masuk. Karena setiap tahun itu kan mereka bisa renew kontrak atau mereka selesai ya kontraknya ya. Jadi, pas gue masuk waktu itu juga, ya mungkin banyak orang surprise juga. Ini dari Indonesia, pembalap nama Indonesia masuk dan kadang banyak yang, mohon maaf, yang gak tau Indonesia, taunya Bali gitu kan. Taunya, Indonesia dimana sih? Terus aku bilang, tau Bali gak? Ya, Bali tuh Indonesia. Oh, itu negara lu gitu. Jadi, ya mereka banyak sekali ya berita ya mungkin gak hanya di Indonesia juga, di international juga. Waktu itu aku ingat, aku di Singapura dengerin radio itu di mobil, tiba-tiba ada berita? Tiba-tiba, a new F1 driver dari Indonesia masuk tahun 2016 gitu, Rio Harianto. Dan aku masih di Singapura, lagi di Singapura di mobil dengerin radio, kadang juga surprise juga kan. Maksudnya, beritanya gak hanya di Indonesia aja tapi sampai ke internasional gitu. Jadi, ya mungkin pengalaman dan memorisnya ya gak bisa dilupain lah untuk bisa tembus ke Formula One itu. Saya kaget gak sih, kayak tiba-tiba di bandara, di sambut, segala-tiba, tiap negara lah? Ya, tiap negara, bener. Jadi, tiap negara kan di F1 itu setiap racenya hampir dua kali, dua minggu sekali ya. Atau bahkan ada yang back to back sampai tiga kali weekend gitu bareng. Dan ya setiap negara itu, pasti kan ada warga negara Indonesia-nya ya. Jadi, ya seneng banget sih bisa ketemu orang Indonesia yang mungkin lagi di Spain, atau lagi di Inggris, lagi di Itali, di semua negara. Negara itu pasti ada, ada, apa, KBRI-nya, dan ya mereka sangat welcome sekali dan sangat supportive gitu. Ya, dan semua orang nungguin ini sih, seri Singapura sebenarnya. Kan kita bisa gila-gilaan sama dengan Indonesia. Saya sayangnya udah gak lanjut sih. Ya, jadi langsung aja kita cek. Instagram, gue udah open Q&A nih. Jadi, ada berapa orang nih komen ya? Jadi, hari ini bahas pertanyaan dari semua, dari netizen. Ya, kalau gak berani jawab ya bilang, pas aja udah lah. Ini lumayan lebar banget pertanyaannya. Ada 123 komen nih. Wow, 123 komen. Rame banget nih. Untuk yang pertama dulu deh. Haris 13.1001. Assalamualaikum, Mas Ryo. Waalaikumsalam. Sibukan sekarang apa saja nih? Sibukan sekarang, kerja di bisnis keluarga, terus juga punya usaha kuliner, usaha restoran, lalu juga ada usaha properti. Jadi, ya lebih, sekarang sih kesempatan lebih banyak membangun bisnis usaha sih. Dari Jeffrey Minggar, Mas Ryo. Kan satu-satunya pembalap Indonesia yang punya FIA Platinum License. Karena top 5 di GP2. Kenapa gak balapan di World Endurance Championship atau IMSA atau European Le Mans gitu? Kan pasti banyak tim yang butuh driver platinum. Sponsor sih. Karena untuk balap itu kan juga gak hanya skill ya. Jadi, kita juga butuh sponsorship untuk bisa bayar timnya, bayar mobilnya, bayar sirkuit untuk latihan juga. Jadi, butuh funding gitu. Jadi, ya memang motorsport ini olahraga yang mahal. Tapi tim gak ada emang kayak sekolah endurance gitu kayak ngajakin. Seperti kan di tahun 2019, aku kan sempat balap juga bareng T2 Motorsport, bareng Mas David ya. Jadi, untungnya disitu ada sponsor dan bisa balap di Blankvain GT Asia. Lalu juga Asian Le Mans di kelas GT3. Dapat podium juga waktu itu dibalap di Thailand. Tapi setelah itu memang kita juga kesempatan untuk continue karena sponsor. Jadi, ya ujung-ujungnya sih untuk balap memang butuh sponsor. Sekarang, Albertus Yosey. Masih minat balap gak sih, Rio? Masih. Kenapa tim media umasnya gak segencar tim jagonya ayam nih? Sayang banget. Kenapa tim media umas Rio ini? Aduh, ya. Sebenarnya kalau ditanya minat-minat, cuman kan emang pasti setiap orang punya punya apa ya, punya sponsor sendiri ya. Kayak ya semuanya apa sih? Emang udah ada rencana sendiri mereka masing-masing kan. Oke, gitu aja. Gak ada gak ada masukan untuk memasinya nih? Apa? Untuk? Gak segencar media provosinya kan? Oh, media. Kan Sean kan gencar-gencaran dia sampai bikin kuih buat bikin apa? Kuih entertainment kan. Oke. Kan media sebetulnya, tapi kan itu dijadikan live streaming kan jadi orang banyak nonton di channel itu juga gitu. Eh, lu bikin top driver kemarin? Iya, sempat bikin. Lu yang bikin sendiri apa gimana? Iya, sama barengan sih sama Hari Dharma. Kita bikin untuk untuk buat ya awalnya sih tujuannya untuk mempromosikan mungkin dunia motorsport ya. Selain dari balap juga ke lifestyle juga. Cuman ya kita berjalan beberapa kali, tapi sekarang lagi gak lanjut. Kenapa gak lanjut? Karena ya karena apanya kan sempat covid juga waktu itu. Terus ya ini mau mulai lagi, tapi lagi ada hal lain, ada kesibukan hal lain. Jadi belum bisa. Apa gara-gara lu stay di Solo ini ngaruh gak sih? enggak juga sih. Tapi emang ya mungkin kesibukannya beda-beda ya setiap orang punya kesibukan sendiri-sendiri. Padahal gue mikirnya dulu kayak kalau Rio Haryanto bikin media itu pasti gampang banget naiknya gitu. Tapi kenapa top driver gak se-legit itu gitu? Gak se-legit. Ya lu kayak Rio punya banyak banget fans yang bisa di... Lu kalau mau bikin vlog sendiri gitu kayak kemana aja Rio Haryanto? Yaudah jawab aja tuh. Itu pasti banyak banget yang nonton gak perlu channel orang yang bikin ini. Gue kurang bisa ngomong jadi misalnya nyetir aja kalau ngomong. Ya makanya kalau gue nonton top driver kan nonton beberapa videonya kan lu yang jadi host ya kan? Aduh Rio. Aduh Rio. Kaku banget gitu. Kan Presley lebih luas gitu kalau jadi host tuh. Presley jago. Rio. Ah parah banget Rio. Dari Arief Pajmada. Apa yang terjadi ketika tahun 2016 kemarin tuh tidak menerima tawaran balapan F1 di Manor Racing? Apakah pada saat itu masih di F2 kan padahal sudah cukup lama gitu? Atau harus naik ke jenjang selanjutnya di F1 atau ada hal lain gitu? Kalau seandainya lu gak ngambil tawaran Manor? Gak ngambil. Iya. Apa lu bertahan di F2 terus kayak kan orang-orang pasti komennya gitu kan? Iya. Oh Rio kecepatan, Rio kecepatan. Kadang-kadang udah udah pas lagi gitu sebenernya. Sebenernya sih waktu itu. Harus saat itu kayaknya? Iya. Memang harus saat itu. Karena kalau misalnya nunggu setahun lagi belum tentu ada opportunity bisa masuk ke F1 juga gitu kan? Jadi ya memang itu sudah ada peluang untuk bisa masuk dan di tahun itu pun performa saya juga bagus gitu kan? Beberapa kali juara satu, main podium juga. dan ya memang harus saatnya sih kalau misalnya aku balap lagi di GP2 next year mungkin berbeda lagi hasilnya. Mungkin hasilnya gak sebagus itu gitu kan? Karena ada kompetitor lain yang mungkin di tahun berikutnya memang lebih bagus. Jadi kalau ditanya kalau misalnya gak dia mungkin gak balap gitu. Gak balap sama sekali. Sudah selesai. Sudah selesai. untung ngambil salah masuk F1 saat itu. Oke lanjut Rio. Terus ya ini sih pada kenapa meninggalkan dunia balap sih? Apa? Kenapa? Kan lu kayak ngilang gitu loh tiba-tiba. Ngilang ya? Iya lumayan. Masa sih ngilang? Beritanya semua kuliner sekarang. Rio buka food and beverage semua. Iya emang ya susah sih ya untuk bisa terus balap. Itu kan memang gak 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 ada kepastian juga kan. Mungkin atlet-atlet lainnya misalnya yang dulunya mungkin pelari atau sepeda itu kan pasti ada ada masa waktunya kan. Dan aku emang switch untuk untuk meninggalkan balap ya setelah F1 itu aku udah mulai mulai pengen ya apa ya pengen mulai usaha untuk ke depan untuk my future gitu kan. Dan ya emang dari kecil kan tujuannya untuk bisa masuk F1. That was yang goalnya satu-satunya gitu kan. Jadi emang emang setelah masuk di situ mau ditanya seru balap lagi juga masih bingung karena emang tujuannya awalnya itu kan hanya hanya F1 gitu loh. Kalau sudah tercapai jadi kayak mau balap yang lain ya kalau ada yang support ya dengan senang hati mau mau-mau aja kan katanya lu di chat Pascal buat dateng. Oh iya. Terus kenapa nggak muncul gitu? Orang-orang nungguin lu kayak ada event tuh Rio Haryanto diundang emang nggak ada diundang apa gimana sih? iya waktu itu emang dia sempat ada text dari Pascal kan jadi dia bilang eh aku di Jakarta terus aku kan bilang aku kan di Solo tinggalnya dan waktu itu emang aku ada acara lain sih jadi nggak 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 bisa datang ke sana gitu. Tapi pemerintah nggak ada undang buat lu hadir sebagai? So far waktu itu nggak sih nggak ada nggak ada ya nggak ada omongan so like ya aku tahu sih ada event formula E tapi kalau officially undangan gitu nggak nggak ada Terus pertanyaan keempat oleh Rahde underscore Dangin penasaran nih gimana perjuangannya dari si Sirio sama keluarga buat bertahan di F1 bisa digelaskan nggak kisahnya paydriver F1 itu gimana sih nggak ada tim waktu itu di deketin Rio gitu saat itu jadi sampai gimana kan dia penasaran gimana perjuangan Rio dan keluarga buat bertahan di F1 gitu dan kan waktu itu jadi paydriver F1 gitu itu gimana apakah nggak ada tim yang mau kontrak saat itu jadi harus jadi paydriver gitu buat dapat situs ya jadi kan ya untuk tembus ke F1 kan harus ada jenjangnya kan ya jadi setiap setiap kategori kita harus perform dan itu pun nanti ujung-ujungnya waktu di GP2 kita juga harus punya super license point untuk masuk ke F1 jadi setelah super license point juga ya bisa antara kita bisa di di kontrak sama tim atau kita yang bawa sponsor ke timnya gitu jadi memang ya antara dua ini kan agak sulit ya karena di satu sisi saya juga nggak nggak masuk di di junior driver developmentnya Red Bull atau Ferrari atau Mercedes gitu kan jadi memang dari awal itu ya kita ingin bawanya bawa Indonesia dan juga waktu itu kan sponsor utama saya Pertamina dan harapannya Pertamina bisa bisa membawa saya ke F1 dan nama Pertaminanya pun akan semakin dikenal gitu kan di 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 internasional di di seluruh negara ada kita kan juga race di 21 negara yang berbeda tentu dengan membawa nama Indonesia lalu juga ada sponsornya Pertamina jadi memang dari awal harapannya sih untuk tembus ke F1 itu bersama Indonesia gitu sih jadi setelah itu setelah tidak ada funding ya memang agak sulit untuk untuk continue karena tim-tim lain pun sudah ada kontrak dengan pembalap lain juga oke next question ini nih dari Padel Asar sebagai sosok yang punya nama besar dalam dunia balap di Indonesia adakah keinginan Rio Haryanto untuk mengikuti balap lagi tadi Turingcar seperti TCR Series atau FIA WTCR atau kembali ke balap kelas GTT mengingatkan Rio sempat menjadi bintang iklan salah satu produsen otomotif besar asal Jepang dan mempunyai penjualan yang awat besar di Indonesia nampaknya akan lebih mudah jika Rio ingin turun ajang balap seperti itu gitu produsen mobilnya kan juga jadi elu kan bintang iklannya gitu apakah tidak ada tawaran buat Toyota Toyota memang harapannya untuk balap lagi masih ada keinginan masih sangat passion passionku memang masih disitu masih ingin balap cuman kembali ke arrangementnya dari tim dari sponsor kalau memang ada yang bisa mensupport saya sih dengan senang hati ingin ambil lagi mungkin gak di formula kars masih bisa kayak di touring kars tadi yang dibilangin disampaikan touring kars atau GT atau event release masih sangat memungkinkan sih cuman itu lagi kembali ke arrangement dari tim dari sponsor juga tapi emang Toyota gak ada ngasih tawaran untuk sana ya ada sih ada beberapa tawaran cuman masih belum belum happening gitu karena kan opsinya kalau di di Asia ini kan juga selain Blank Pain itu masih belum belum banyak ya championshipnya dan Blank Pain pun Toyota gak ada mobil disitu gak ada Toyota disitu jadi kalau posibilitinya sih untuk kemungkinan rally rally di Indonesia karena ada championshipnya atau touring car gitu kan ini masih belum oke lanjut dari Epuloh Mas Ryo saya masih memainkan game F1 2016 lo mainin gak sih kayak begitu jujur gimana ngeliat lo sendiri yang dulunya gue mainin untuk Sambadi kan dulu kan waktu kecil PS1 itu maininnya ya jadi Michael's mentor atau Kimi tahun 2016 ada gue sendiri kan disitu jadi ya sometimes kayak ya hard to believe kayak susah untuk 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 apa ya masih ini ini beneran gak sih ini pernah masuk ke F1 tapi ya Alhamdulillah sih emang emang ya kayak kerja keras terus juga komitmen determinasi juga akhirnya bisa tembus ke F1 gitu kan dan menjadi first Indonesian masuk ke F1 jadi ya sempat kayak gak nyangka cuman ya that's the story juga kan lu bales dendam gak sih kayak aduh gue gak bisa dapet poin di balapan puteran gue dimain gimana gue enggak enggak terus ini kayak ngingat lagi waktu 2016 dari IG Depras rasanya 51 lap pake medium di Baku kenapa milih strategi itu ingat gak ya masih ingat aja ya waktu itu emang ya kita pengen shift pitstop ya karena kan kalau di pitstop itu kita bisa kehilangan sekitar 25 detikan kan average atau 20 detik jadi kita decide untuk stay on prime tires supaya ya kita shift pitstop itu dan ya kadang di di tahun pertama itu kita timnya masih masih pingin kadang eksperimen juga yang data yang waktu hari itu misalnya 51 lap itu bisa dibuat simulasi untuk mungkin tahun ke depannya atau mungkin untuk risk berikutnya yang kondisi circuitnya hampir mirip atau cirkuit degradasinya yang gak terlalu tinggi itu mungkin data itu bisa dipakai lagi gitu jadi jadi pemilihan pakai ban medium 51 lap gitu jadi nyari buat nyari data dan eksperimen kadang buat nyari data cuman ya kadang belum tentu benar juga sih dengan strategi itu apakah menguntungkan atau enggak gitu karena biasanya kalau kita switch to to a new tire kayak new prime lagi atau new soft kita bisa save mungkin hampir 1 detik atau 2 detik per lap setelah mungkin 10 lap kan udah lumayan juga udah bisa ngembalikan yang pitstopnya pitstop pitstop lost timenya bisa kembali gitu jadi ya kadang kalau di F1 itu memang dari tim strateginya sih yang yang apa yang memberi masukan ke kita gitu karena mereka bisa lihat dari luar apakah rival kita itu pisenya berapa gitu kan jadi memang itu dideside oleh tim strategin dari setiap tim terus emang lu masih nonton F1 sampai sekarang ya kadang masih nonton kayak kayak yang terakhir itu kan ya kayak itu pitstop strategi Ferrari itu parah itu salah timnya apa gimana itu ya memang kadang kan ya susah sih ya mereka juga kerja dalam pressure dan aku ngeliat emang waktu itu si Red Bull emang lagi kenceng banget kan dan mereka harus react supaya biar tetap di depannya si Max dan well they did made that happen after the stop they are still ahead cuman setelah itu emang pace-nya dengan hard atau medium dari situ kayaknya di hard ya hard tires-nya memang pelan banget dan ya terus masuk pitstop akhirnya malam masuk pitstop lagi jadi ya kadang kadang seperti saya katakan itu tim strategi call sebagai driver kita hanya bisa ngikutin kayak oke ini waktu untuk box atau enggak atau sekarang mesti pitstop atau kapan gitu kan cuman untuk decide tires-nya dari tim strategi itu bisa lebih bisa ada pandangan lalu punya tim ini tapi mungkin pake medium tim lagi atau soft emang di F1 lu ngidolain tim apa apa tim tim iya enggak ada kalau di F1 sebenarnya sih my dream penduk dulu sih sukanya ya antara Ferrari atau McLaren sama-sama-sama pacar Rio sekarang siapa ya ya ada aneh nih mau nanya kira-kira Rio mau beli sahamnya KFC enggak ianya apa teman-teman mas ada niatan bikin sekolah balap ngokert enggak emang mau jadi muridnya enggak tahu di sini kapan terakhir kontekan sama Manor terakhir kontekan sama Manor sebenarnya sih sama orang Manor kalau yang sama tim bosnya itu kayak hampir tiap tahun kadang kalau Merry Christmas dikasih message saya kasih message dia kasih message tahun New Year itu masih cuman yang terakhir itu yang sering masih sering ngomong ada dari yang desainer mobil Manor itu namanya Luca Luca Furbato orang Itali sekarang dia di desainernya Aston Martin F1 dan sebelumnya dia di Manor terus sebelumnya juga pernah kerja di Toro Rosso ya itu yang yang terakhir baru beberapa bulan ini sempat kontak dia pingin pingin ya satu apa ya gimmicks kenangan-kenangan dari aku karena dia udah bekerja sama beberapa pembalap kan di F1 dia udah puluhan tahun di F1 jadi dia pingin ngumpulin pembalap-pembalap yang yang udah pernah kerjasama bareng di satu tim dia pingin punya ya paling gak museum kecil lah untuk untuk kenangan dia oke one last question pesan buat semua anak muda Indonesia yang punya cita-cita besar untuk negara ini apa pesan untuk semua anak muda yang punya cita-cita besar buat negara yang pasti harus punya keinginan besar ya harus punya cita-cita karena semua itu kan berawal dari cita-cita keinginan dari mimpi kita dan ya setelah berjalanan waktu kita harus berusaha gimana memwujudkan mimpi itu gitu kan dengan ya dengan cara ya hard work kerja keras commitment disiplin dan juga apa ya ambisi kita determinasi kita gitu jadi ya pesan saya untuk anak-anak muda ini harus punya keinginan dan ya jangan punya keinginan aja tapi harus bisa mewujudkannya gitu dengerin guys tetap semangat semuanya semangat itulah pesan-pesan dari Rio Haryanto yang kalian tanya kemana aja dia selama ini dia ada di Solo dengan bisnis-bisnisnya jadi ya terima kasih Rio Haryanto sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak dari netizen maaf teman-teman gak bisa menjawab semua karena banyak banget pertanyaannya dan terbatas oleh waktu jadi ya terima kasih semuanya yang sudah nonton sampai akhir ada pertanyaan terakhir sebenarnya Rio mau invest gak di Indonesia Racing oke semuanya terima kasih yang sudah nonton bye oke selamat menikmati